Assalamualaikum guys, kali ini mau nyoba bikin rendang daging sapi khas padang Gara gak kebagian rendang di acara nikahan sodara nih ya Ini pertama kali aku bikin dengan bahan seadanya Tapi alhamdulillah dagingnya ada ya guys Ini rasanya enak, empuk dagingnya Tapi aku merasa belum puas karena belum keluar minyaknya Kebetulan ini gak aku tumis ya, next time aku pengen bikin lagi Tapi untuk kali ini simak terus videoku kali ini ya Pertama-tama ini aku bikin serundeng dari 150 gram kelapa parut ya guys Serundeng ini yang mau dibikin ambu, yaitu campuran khas untuk masakan padang Sampai seperti ini ya guys, tapi bagusnya lagi kalau sampai keluar minyaknya Kemudian aku siapkan 1 kilo kurang daging sapi yang telah kupotong sesuai selera Aku tambahkan daun salam, daun jeruk, kemudian daun kunyit, serai Kemudian tambahin santan instan 2 saset Kalau ingin keluar minyaknya yang banyak, santan instannya kita butuhkan 1 liter ya guys Kemudian aku tambahkan air sebanyak 1,5 liter Kemudian kita rebus hingga mendidih Kemudian siapkan bumbu halus berupa bawang merah-bawang putih, cabai merah, kemiri, jahe, dan lengkuas Setelah dihaluskan kita masukkan ke dalam rebusan daging Jangan lupa untuk kita aduk-aduk ya guys, biar seru masaknya Untuk rempahnya ini aku beli online ya guys, khusus bumbu minang Kemudian tambahkan lada bubuk setengah bungkus Dan aduk kembali hingga rata Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam Bisa kita tambahkan penyedap dan sedikit gula jawa atau gula pasir Tambahkan pula 100 gram bawang merah yang telah diiris halus Terakhir tambahkan 2 sendok makan ambu Aduk hingga rata, kemudian kita biarkan mendidih hingga airnya susut Ini santannya kurang banyak ya guys Sehingga minyak yang keluar cuma dikit Harusnya kalau pengen minyak yang berlimpah itu Santannya kurang lebih 1 liter santan instan Tapi kayak gini aja sudah enak ya guys Masya Allah Ini aku masih penasaran pengen bikin lagi ya guys Sampai keluar minyaknya tanpa ditumis Oke ini udah matang, udah empuk Ini aku cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam Ini anak-anak udah menanti pengen makan dengan rendang Nah ini dia guys Rendang daging sapi khas padang kita udah jadi Siap untuk kita nikmati Meski minyak yang keluar sedikit Tapi ini aja udah enak banget ya guys Pokoknya the best lah Rendang daging sapi khas padang Oke demikian tadi video dariku Semoga bermanfaat Dan kita jumpa lagi pada video ku yang lainnya Selamat menikmati